Tahun 2023, biaya penyelenggaran ibadah haji yang ditanggung oleh jamaah haji asal Indonesia itu sebesar Rp49.800.000an. Dikurangin dengan DP yang kita setorkan di awal sebesar Rp25.000.000an, maka tahun ini jamaah harus melunasi sebesar Rp24.800.000an. Nah, fasilitas apa saja yang didapatkan oleh para jamaah haji asal Indonesia dengan membayar uang sebesar itu? Lalu, melihat nggak sih kira-kira? Lalu apa bedanya dengan fasilitas yang didapatkan oleh jamaah haji plus yang membayar ratusan juta selain waktu tunggunya yang lebih cepat? Semua akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum Wr Wb. Selamat pagi, kali ini aku mau bercerita tentang fasilitas-fasilitas apa saja sih yang didapat para jamaah haji asal Indonesia. Aku berangkat ke Tanah Suci sebagai jamaah haji reguler tahun 2019. Jadi di video ini aku mau bercerita dari pengalaman pribadi aku plus update-update info dari berita haji tahun 2022 dan tahun 2023. Selain fasilitas yang aku dapat, aku juga mau cerita tentang perbedaan fasilitas yang didapat jamaah haji reguler dengan jamaah haji plus. Karena dulu di sana kan aku lihat sendiri dan juga ngobrol dengan beberapa jamaah haji plus. Jadi sedikit banyak aku tahu perbedaannya. Yang pertama ini mulai dari persiapan keberangkatan dulu ya, yaitu manasik haji di tingkat kabupaten atau kota. Nah ini gratis dilaksanakan oleh pengurus haji di kabupaten atau kota. Bagi kalian yang ikut yayasan atau KBIH itu kita kan udah manasik duluan ya berkali-kali sebelum manasik besar itu. Nah bagi yang tidak ikut yayasan atau ikut haji secara mandiri itu mendapatkan manasik hanya pas saat itu aja sih sebenernya. Yaitu pas manasik haji di kabupaten atau kota. Tapi tetap sama-sama dapet buku petunjuknya ya, buku pedoman haji, buku doa. Jadi itu manasik. Lalu selama di Tanah Suci juga kita mendapatkan dokter haji ya. Gratis kalau mau konsultasi dan obat-obatannya juga gratis ya. Setauku tuh kalau kayak obat sederhana, kayak cuma parasetamol doang atau obat flu batuk gitu, itu gratis tinggal minta aja. Tapi tetap harus bawa obat-obatan sendiri ya. Yang kedua adalah koper. Koper yang kita dapet tiga nih, ada koper besar, koper sedang, dan tas lempak kecil. Bagi yang haji plus juga dapet ya, pasti dari agen travelnya masing-masing. Lalu seragam haji juga dapet tuh, biasanya dipakai pas waktu mau berangkat dan mau pulang ya, buku buat foto-foto. Kalau kita tuh seragam haji batik seperti ini, tapi dikasihnya tuh cuma berupa kain doang ya, jadi kita harus jahit sendiri gitu. Istilahnya kayak Bright Maze, eh Bright Maze gitu. Terus yang ketiga adalah uang saku. Dulu aku tahun 2019 dapet Rp 1.500. Nah kabarnya tahun 2022 kemarin tuh dipakas menjadi hanya Rp 750 aja. Ya piye, enak jamanku tuh. Tapi tentu saja ada perbedaan ya, waktu aku tahun 2019 itu makan cuma dapet 2 kali sehari disana. Kalau tahun 2022 udah 3 kali sehari dapet cateringnya. Jadi ya fair lah ya, sama-sama. Ya semoga aja nanti ke depannya nggak berkurang lagi ya, amin. Oke lalu yang keempat kita masuk ke akomodasi. Hotel untuk jamaah haji reguler itu minimal bintang 3 atau bintang 4. Sedangkan jamaah haji plus minimal bintang 4 atau bintang 5. Waktu itu hotelku seperti ini yang di Mekah ada di daerah Misvalah. Sedangkan hotel di Madinahku seperti ini. Ini sama-sama bintang 3 hotelnya. Aku pernah main-main juga ke beberapa hotel kenalannya mamaku tuh waktu itu disana yang kurang lebih sama lah bintang 3 kayak gini. Satu kamar isinya 4-5 orang. Seperti ini kamarnya, single bed. Kamar mandinya udah shower. Terus ada satu ruang laundry. Untuk cuci baju di tiap lantai. Disini udah disediain mesin cucinya. Lalu untuk jemurnya di rooftop. Lobbynya seperti ini. Nah overall ini sih bersih ya. Tiap hari juga dibersihkan sama petugas kebersihannya. Nah bedanya dengan hotel di Madinah. Yaitu di Madinah nggak ada laundry room. Jadi memang rata-rata di Madinah itu nggak ada tempat untuk mencuci. Jadi sebaiknya teman-teman disini persiapkan baju yang pas dengan jumlah hari yang dihabiskan di Madinah. Karena disana nggak akan nyuci. Sebenernya bisa nyuci juga sih di kamar mandi. Cuman kan kurang nyaman juga kan. Dan kadang nggak enak juga sama teman sekamar. Kemudian untuk YV Hotel. Sebaiknya kita nggak usah terlalu berharap ya. Karena yaudahlah kalau ada. Ya Alhamdulillah kalau nggak ada yaudah. Tapi kalau Haji Plus bintang 4-5 sih kemungkinan besar dapet ya. Kalau hotel bintang 3 itu biasanya jarang ada YV Hotelnya. Kalaupun ada. Kayak waktu hotelku di Mekah tuh ada. Namanya sih ada. Tapi pas di klik nggak konek-konek. Yang A tuh konek tapi nggak ada sinyalnya gitu. Jadi sebaiknya tetap beli paket beta aja. Lalu jarak hotel. Nah ini berbeda juga nih. Kalau Jama Haji Plus itu ada batasan maksimalnya. Maksimal 750 meter. Jadi hotel-hotel yang didapat Haji Plus itu antara yang ada di sekitar masjid atau radius 300-400 meter gitu biasanya. Sedangkan Jama Haji Reguler tuh hotelnya lebih jauh gitu bisa sampai ya aku kurang tau sih pokoknya nyebar aja deh gitu jauh. Tapi kita Haji Reguler itu punya satu privilege yaitu yang kelima. Besolawat. Besolawat adalah shuttle bus gratis yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk kita pulang pergi antara Masjidil Haram dan hotel kita masing-masing. Dan ini fasilitas yang hanya didapat oleh Haji Reguler ya. Haji Plus itu nggak ada. Jadi walaupun besnya itu lewat di hotel-hotel Haji Plus mereka nggak akan berhenti. Walaupun ada Jama Haji yang gini-gini gitu nggak akan berhenti. Aku pernah ngobrol dengan Jama Haji Plus. Beliau itu kebetulan dapetnya agak jauh ya. Nggak pas banget di depan masjid. Ya setiap hari mereka harus jalan kaki sekitar 10-15 menit untuk ke masjid. Jadi masih beruntung lah ya kita Haji Reguler walaupun jauh. Tapi kita dianterin sampai pakirannya istilah pakirannya Masjidil Haram. Jumlah bus sholawat ini banyak ya bejibun gitu. Sampai kadang kalau nunggu di depan hotel tuh yang satu belum naik tapi di belakangnya udah ngantri gitu bus-bus lain. Jadi Alhamdulillah hampir selalu dapet tempat duduk. Jarang berdiri. Tapi mendekati waktu sholat itu diistirahatkan nih satu persatu. Jadi saranku kalau mau sholat itu jangan mepet-mepet waktu sholat. Karena lebih susah dapet bus-nya. Oh iya disini teman-teman perlu hapalin nomor bus-nya ya. Jangan sampai salah karena nanti bisa nyasar. Jadi hapalin nomor bus dan nomor hotel. Nah kalau di Mekah dan Medina itu hotel gak diapalin namanya ya. Karena namanya ribet. Kayak hotel di Mekah ini nih Abir Al-Fadillah. Kan orang lupa ya namanya ke Arab harapan. Jadi langsung sebutin aja nomor hotelnya. Pak nomor hotel 20, hotel nomor 25 atau nomor 13 itu. Dia udah ngerti nanti si supirnya. Jadi berhenti nih depan hotel kita. Dan satu lagi besolawat ini hanya ada di Mekah ya. Kalau di Medina semuanya jalan kaki. Lanjut yang ke enam adalah catering atau konsumsi. Tadi aku udah sebutkan juga ya di awal video. Kalau mulai tahun 2022 konsumsinya udah meningkat nih. Jadi makan 3 kali sehari. Kalau sebelumnya tahun 2019 kebelakang itu cuman 2 kali tuh dapetnya. Cuman siang dan malam. Paginya kita cari makan sendiri. Jadi jamah haji reguler sekarang sudah dapet 3 kali ya. Pagi, siang dan malam. Sedangkan jamah haji plus itu dapetnya rasmanan. Seperti makan di restoran hotel gitu. Kalau kita setiap jam makan dapet nasi box seperti ini. Isinya 1 nasi, 1 lauk dan 1 sayur. Kadang dua-duanya lauk. Tapi selalu kita dapet buah nih. Buahnya bisa apel, pisang, kurma. Dan dapet 1 botol air mineral. Nah untuk air mineral ini jangan khawatir ya jumlahnya banyak. Gak cuman dapet pas waktu jam makan aja. Tapi di dalam kamar itu dapet 1 dus. Isinya untuk 1 kamar. Berempat, berlima orang. Kalau habis bisa minta lagi. Dan juga kita juga bisa isi air zam-zam juga kan di masjid. Jadi sebenernya gak usah khawatir tuh air. Bahkan kita lebih sering minum air zam-zam yang dari masjid sih. Daripada air kemasan di hotel. Selain dapet 3 kali makan sehari. Juga dapet 1 box makan. Pada saat kedatangan di Mekah dan di Madinah. Jadi kita baru dateng langsung dapet makanan sama snack juga. Waktu itu dapet. Nah selain itu kita juga dapet 1 box isinya keperluan konsumsi. Seperti saus, kecap, teh, kopi, gula. Bahkan dapet gelasnya juga. Nah ini dapet 3 kali loh temen-temen. Di hotel di Mekah kita dapet. Hotel di Madinah dapet. Dan di Armina tuh dapet. Padahal Armina cuma 5 harian. Tapi kita dapet itu. Jadi banyak banget tuh ya waktu itu. Kita kecap aja dapet sebotol-sebotol. Padahal jarang makan kecap juga. Jadi sebenernya gak perlu bawa banyak-banyak sih dari Indo. Eh tapi kalau aku bilang gini tau-tau gak dapet lagi ya. Ya konfirmasi aja deh ke petugas haji yang nanti dapet atau enggak. Ya tapi intinya agak gak nyangka juga sih. Waktu itu kita dapet box-box isinya kayak gini gitu ya. Tau aja lah orang Indonesia doyan sambal gitu. Doyan kopi, ngetek. Itu ya Alhamdulillah. Nah tapi catering dari pemerintah itu juga ada liburnya ya. Jadi dari H-2 Armina sampai H-1 Armina itu catering diliburkan. Jadi kita makannya cari sendiri tuh waktu itu. Tapi jangan khawatir di sekitar hotel tuh banyak makanan. Walaupun kebanyakan dinominasi oleh makanan timur tengah ya. Tapi ya gak apa-apa lah. Jadi kita kan tau ya. Selama ini kan kita setiap hari dapet makan 3 kali sehari. Gak sempet nyobain makanan ke sana gitu ya. Ini salah satu favorit aku nih restoran ini nih di Misvalah. Lalu yang ketujuh, fasilitas di Armina. Armina itu adalah singkatan dari Arofah, Musdalifah, dan Mina. Itu kita disana sekitar 5 hari. Nah disana kita nginep di tenda seperti ini. Ini tenda di Arofah. Lebih besar tenda di Arofah ya. Ada AC-nya. Tendanya juga memuat lebih banyak orang. Sedangkan di Mina tendanya lebih kecil-kecil. Sekitar mungkin setengahnya dari tenda di Arofah ya. Tapi sama. Lepet AC juga. Nah mulai tahun 2022. Jama haji reguler sudah mendapatkan kasur busa dan bantal. Beda dengan dulu tahun 2019. Cuman alasnya karpet. Dan bantalnya kita buat gulung-gulung sendiri. Dari sejadah dan baju. Alhamdulillah tahun 2022 sudah dapat. Bedanya dengan haji plus. Tenda haji plus itu dari dulu juga sudah dapat tuh kasur. Jadi satu tenda kapasitasnya itu lebih sedikit. Daripada kita jama haji reguler. Bahkan waktu itu tuh aku pernah lihat ya instastory-nya. Ustadz siapa gitu ya. Yang haji juga. Wah itu tendanya sultan banget. Ada karpet gitu ya. Karpetnya karpet. Bukan karpet masjid gitu. Karpet permadani. Terus ada coffee table-nya. Ada lemarinya. Kasurnya juga ada berapa. Pokoknya kayak hotel banget lah. Itu berapa ya bayarnya? Kalau punya duit sih mau ya haji plus kayak gitu. Aminin. Amin. Untuk makan sama dapat makanan 3 kali sehari nasi box. Sedangkan haji plus ya walaupun di tenda camping. Tapi tetep makannya perasmanan. Waktu itu aku pernah lewat tuh ya. Ada satu tenda kosong tuh. Isinya cuma meja perasmanan doang. Jadi untuk jama haji plus makan gitu setiap hari. Nah ini waktu itu ada yang lucu juga sih ya. Jadi selain dapat 3 kali makan. Jama haji plus juga dapet coffee break. Jadi ada kopi, teh, itu disediain. Terus ada kue-kue, buah. Nah pada saat itu banyak orang-orang reguler yang gak tau. Kalau itu tuh buat haji plus. Karena tendanya tuh gak ada tulisannya. Cuman yaudah gitu ya kan. Kita pada masuk aja. Pas jadi tenda ya udah banyak tuh orang-orang yang lagi pada makan snack itu. Pada makan napas. Pas udah gitu ada yang kasih tau gitu. Eh itu bukan punya kita. Itu punya haji plus. Oh dimana udah banyak yang makan gitu. Jadi oh kita aku gak ngambil sih. Tapi ya pancang aja gitu. Dan yang ke delapan, yang terakhir adalah. Satu galon air zam zam isi lima liter. Jadi per orang masing-masing dapet satu galon. Dan ini dibagikan pada saat kepulangan. Sebelum balik ke yayasan atau balik ke rumah masing-masing. Itu dikumpulkan dulu di embarkasi. Untuk apa kayak ucapan selamat jalan. Lalu dibagikan galon-galon air zam zam itu. Nah udah gitu deh fasilitas-fasilitas yang didapatkan para jam haji. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang kelewat. Atau ada yang berbeda dengan pengalaman yang teman-teman alami langsung. Boleh banget share di kolom komentar di bawah. Semoga kita diberi kesehatan dan kelancaran dalam ibadah haji. Amin. Ya Rabbah. Amin.